Selamat siang Hari ini saya akan menjelaskan strategi belajar ya Bagaimana caranya bagi anda yang males pembaca Tetapi anda tetap bisa belajar dengan baik Karena gini Kita masuk ke dalam sebuah program pendidikan Sementara anda tetap bekerja Sehingga anda memiliki keterbatasan waktu Biasanya yang agak sulit adalah anda harus menyelesaikan buku atau membaca Ada beberapa cara yang pernah saya lakukan Yang pertama adalah video Sekarang ada fasilitas Youtube Kumpulkan semua video yang berhubungan dengan materi Yang ingin anda pelajari Semuanya ada Misalkan di video Youtube Fajar Kurniawan Saya punya channel Ada sekitar 500 video yang saya buat Anda ketik aja Fajar Kurniawan Logaritma Keluar 10 video logaritma Anda save linknya Di handphone anda Save linknya Kemudian Anda dengarkan Yang kedua Rekam Kalau ternyata di video tidak ada Anda bikin rekaman sendiri Sekarang kan ada handphone yang bisa anda pakai untuk merekam Anda tinggal Ambil Buku Yang anda ingin pelajari Luangkan waktu untuk Sekali saja merekam Ya Ke handphone ini Sekali saja merekam Setelah selesai rekam Anda berbanyak Mengulang-ulang Tapi ingat Ada sebagian orang Yang hanya bisa mengumpulin video Tetapi tidak pernah Dibilang-ulang Saya punya siswa Pak linknya mana Saya kasih linknya Linknya Dia kumpulin Tetapi tidak pernah Dibilang-ulang Ya Kalau bahasa orang Mau Mau Ya Perjumat Kemudian yang ketiga Setelah anda kumpulkan video Atau rekaman Yang terpenting adalah Headset management Saya menyebutnya Anda Anda beli Headset Seperti ini Kemudian Anda Pasang Kemana pun anda pergi Anda tolong Dengarkan Ya Biasanya tinggal Dicowokin aja Ke handphone Linknya kan sudah ada disini Anda dengarkan Berulang-ulang kali Ada yang bilang Menghafal Al-Quran itu Perlu 40 kali mendengarkan Baru anda bisa Hafal Ya Kalau untuk pelajaran Yang lain-lain Tentunya Pakai bahasa Indonesia Akan lebih mudah Mungkin Ada video Anda dengerin aja 10-15 kali Pasti anda hafal Gitu Jadi headset management itu Seperti itu Saya punya pengalaman Ya Dulu Saya Ingin ikut Atau mengambil STGAP Dua tahun yang lalu Saya ingin ikut STGAP Kemudian Syaratnya adalah Skor IELTS-nya Harus 7 Nah Ikut kursus IELTS itu Mahal Kalau di Hong Kong Bisa 10.000 Atau 15.000 Ternyata di video Ada ratusan video Yang membahas tentang IELTS Dari 4 sisi Listening Reading Writing Speaking Banyak orang yang ingin share Anda save aja linknya Anda dengerin berkali-kali Pakai headset Saya di tes 4 kali Lumayan Di tesnya saja Itu harus membayar 1.500 Nah Balik lagi Jadi kita Pake headset management Listen everywhere Jadi pada saat itu Pada saat saya fitness Sambil treadmill Saya dengerin Pada saat saya mengantar anak Dengarkan Ke dokter Menunggu antrian Dengarkan Pada saat ke bank Menunggu antrian Dengerin Kalau gak salah Saya 3 kali tes Kemudian terakhir Dapat skor 7 baru Saya bisa daftar ke perubatan Yang saya inginkan Supaya dapat Masuk Ini pengalaman saya Listen everywhere Karena saya tidak ada waktu Untuk membaca buku Tidak ada lagi waktu Untuk khusus Untuk belajar Karena kita harus bekerja Istilahnya kita adalah Siswa Osis Otak sisa Jadi sisa Dari waktu-waktu bekerja Itulah yang kita pake Untuk belajar Oke Saya percaya bahwa Listening is memorizing Kita digasih kepala ini A gift ya Dari Allah Luar biasa Semakin sering kita mendengarkan Insya Allah akan masuk Untuk menjadi terkam Di telinga kita Saya pernah coba ke anak saya Saya gak pernah ke dulu Anak-anak ke sini Hafalin kurang tiga Cukup merekam Orang membaca Al-Quran Kemudian Saya dengerin setiap malam Mau tidur Diputar Direpit Puluhan kali Lama-lama itu ada Hafal Semoga Ini bisa menjadi solusi Ya Jadi Kalau IELTS Video saya juga ada Cukup Ketika aja Belajar Kurniawan Bahasa Inggris Itu ada Sekitar 38 video Saya tentang Bahasa Inggris Ya Anda dengarkan Berkali-kali Masa sih Gak nyatol Di kepala sekaligus Mungkin ini Tetap Semangat belajar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh